Pemirsa Jemaah Haji Indonesia mulai berdatangan ke Makkah Al-Mukaromah, tercatat sampai hari ini ada 5.918 jemaah yang sudah ada di Makkah. Mereka ditempatkan pada sejumlah hotel setaraf bintang 3 dan mendapatkan layanan catering 3 kali makan sehari. Pemerintah memberikan layanan konsumsi 3 kali sehari setiap harinya bagi para jemaah haji, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dengan hitungan maksimal sebanyak 75 kali makan selama 25 hari jemaah berada di Makkah. Hal ini disampaikan Juru Bicara Panitia Penjelenggara Ibadah Haji Ahmad Fauzin saat memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Rabu Lalu. Dijelaskan Fauzin setiap makanan yang didistribusikan ke setiap hotel jemaah haji sebelum waktu makan tiba, menu makanan bervariasi setiap harinya dengan rentang sirkulasi dari Senin hingga Minggu. Lalu kembali ke menu asal, isi makanan terdiri atas nasi, sayur, lauk, buah, dan air mineral. Penyajian diberikan dalam kemasan box yang sudah lolos uji standar hidenis. Pada kemasan tertera keterangan batas konsumsi untuk makan pagi pukul 11 siang dan makan siang pukul 17, serta makan malam pukul 23 waktu Arab Saudi. Untuk kesehatan dan kebersihan bersama, Fauzin juga menghimbau agar jemaah makan di tempat yang telah disediakan, menjaga kebersihan di ruang makan, dan membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah memberikan layanan konsumsi tiga kali setiap harinya, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dengan hitungan maksimal sebanyak 75 kali makan selama 25 hari dengan penjelasan sebagai berikut. Setiap makanan didistribusikan ke setiap akomodasi jemaah haji sebelum waktu makan tiba. Menu makanan bervariasi setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Ahad dan baru kembali ke menu asal. Isi makanan terdiri dari nasi, sayur, lauk, buah, dan air mineral. Batas mengonsumsi untuk makan pagi pukul 11 siang, makan siang pukul 17, dan makan malam pukul 23 waktu Arab Saudi. Serta penyajian diberikan dalam kemasan boks yang sudah lulus uji standar higienitas. Sebanyak 29.539 jemaah haji gelombang pertama telah diberangkatkan dari tanah air ke Madinah sejak 4 Juni 2022. Mereka sudah menyelesaikan prosesi arbian dan ziarah di Madinah secara bertahap diberangkatkan menuju Makkah. Tim TVMU memberitakan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton